Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan selamat siang. Yang sama-sama kita hormati, kita kasihi Mas Sugeng Syaryadi, Pemimpinan Sugeng Syaryadi Syndicate dan tim tentunya, yang kita hormati bersama para pembicara yang tadi telah mengawali acara ini, Mas Budiarto Sambasi, Mas Kristiadi, dan Mas Ari. Saudara-saudara sekalian, para peserta pertuan yang berbahagia, teman-teman wartawan yang saya hormati, saya kasihi pula. Merupakan satu kehormatan bagi saya ya, pada siang hari ini diundang oleh Mas Sugeng untuk masuk dalam satu acara yang memang sangat penting dalam proses demokrasi kita. Demokrasi sedang berkembang dan berjalan. Dan di sini tertulis seri kuliah umum dari kandidat presiden 2014. Memang keren sekali itu judulnya. Sudah sekalian, memang kalau kita melihat calon presiden, saat ini Mas Sambasi yang mendeklarasikan diri sudah cukup banyak, dan dari berbagai kalangan. Ada mantan militer, ada politisi asli, ada seniman, ada penyanyi dangdut. Ini memang fenomennya yang sangat menarik. Terkadang saya berpikir, yang menarik minat orang untuk menjadi presiden Republik Indonesia 2014 itu apa ya? Nah, salah satunya barangkali fasilitas yang luar biasa. Kehormatan yang dia miliki, kebanggaan yang dia miliki. Karena saya punya pengalaman, bukan peneliti, tapi ikut. Ikut atau nempil kamukten, gitu ya, istilahnya. Ikut bagaimana fasilitas presiden saya nikmati, 3 tahun. Jadi ajutan presiden. Memang enak. Enak. Mau kemana-mana nggak bayar. Tiket disiapkan. Di mana-mana tepuk tangan. Orang mau protes, disingkirkan. Atau ganti rute, supaya nggak kelihatan. Serba enak. Naik mobil. Oh begini, saya ingin menyampaikan pengalaman saya pertama kali. Dari tentara aktif, masuk ajutan presiden. Naik mobil presiden, Mercedes, anti peluru, soundproof. Pada saat saya masuk, saya tanya sopir, ini sudah di starter belum? Udah pak, kok nggak punya ya? Memang nggak bunyi. Mobil itu nggak kedengaran bunyinya dari dalam. Karena soundproof. Tobel. Bajanya ya sampai 5 mili. Nah, artinya apa? Memang enak. Apalagi ajutan duduk di depan lagi. Presiden di belakang saya, bukan di depan saya. Jadi 3 tahun jadi ajutan, saya merasakan bagaimana nikmatnya seorang presiden dengan fasilitas yang luar biasa itu. Di Jepang misalnya. Hotel, walaupun kita negara banyak utang, di Jepang hotelnya kelas 1, hotel bintang 5, mungkin sekarang hotel yang berlian dia begitu. Hotelnya luar biasa, yang paling bagus lah. Saya disodori menu makanan, bahasa Jepang. Nggak ngerti ini apa ini, makanan ini. Saya tanya aja, ini yang paling mahal yang mana? Dasar kampungan kan? Oh, ini yang paling mahal pak. Setelah disajikan, kecil mas. Kecil sekali barang itu. Ternyata kaviar ya, mahal. Sekali dimakan, habis. Nggak kenyang. Lalu saya teringat, ternyata kenikmatan itu sangat relatif. Pada saya makan kaviar itu, yang kecil, yang mahalnya bukan main, saya merasa bahwa saya lebih nikmat makan bukaan. Waktu itu belum ketoprak, mas. Waktu itu saya masih ingat rawon, bukan rawon setan, belum ada rawon setan ya. Rawon demit juga belum ada. Rawonnya Mbak Lemu yang dimalang. Lebih enak makan rawon. Nah, jadi teman-teman yang ingin jadi presiden, jangan terkecoh dengan fasilitas presiden. Ya, sebuah fasilitas itu hanya merupakan bagian dan instrumen seorang presiden, memberikan kemudahan dia untuk fokus kepada apa yang harus dilakukannya. Baiklah, hari ini saya memang tidak akan menyampaikan seperti yang disampaikan oleh para pembicara terdahulu tadi. Saya tidak akan secara spesifik untuk menyoroti masalah kondisi-kondisi negeri ini. Apakah dari pendekatan ekonomi, politik, kebudayaan, bukan. Karena saya yakin bahwa muara dari segala kondisi yang tadi terjelaskan para pembicara terdahulu, ya, itu sebenarnya kalau kita tarik ke ke hulu, itu tadi itu muara semua itu. Muara dari satu teori kausal sebab-akibat semua kondisi ini diakibatkan oleh ya, hulu tadi. Ya, ini yang kita sebut dengan kebijakan nasional. Sehingga kalau kita berbicara sesuatu di hilir, di muara-muara, kita tidak bisa nyelesaikan masalah. Sebelum kita tahu apa masalah di hulu. Nah, saudara-saudara sekalian, saya melihat bahwa ada permasalahan yang sangat serius, ya, pada saat kita bicara apa yang ada di hulu di sana. Ya, ini masalah kebijakan itu. Nah, kebijakan itu kan produk dari pemimpin. Kebijakan adalah output dari hasil pemikiran sang pemimpin mengutuskan sesuatu yang berhubungan dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya, maka muncul kebijakan. Dan kebijakan itulah yang sekarang kita rasakan bersama, apalagi kebijakan bidang ekonomi, politik, hukum, panjang lebar tadi telah diulaikan para pembicara terdahulu. Oleh karena itu, saya dalam kaitan kuliah umum pada siang hari ini, akan menyampaikan topik yang berkaitan dengan masalah yang dihulu tadi, ya ini bagaimana peran pemimpin dalam menjaga kedulatan negara. Atau dalam bahasa yang, atau dengan kata-kata yang cukup sederhana, saya ingin bertanya, masihkah negara ini berdaulat? Top, nanti akan panjang sekalian kaitan-kaitan dengan topik yang tidak kita bahas ini. Teman-teman sekalian, pada abad, atau awal abad ke-19, di Amerika ada seorang tokoh ya, yang namanya Stephen Dekatur, anggota Angkatan Laut Amerika Serikat. dia dengan slogannya yang cukup terkenal saat itu, my country, right or wrong, negaraku, benar atau salah adalah negaraku, harus aku bela. Namun ternyata, beberapa tahun kemudian, pendapat itu salah, salah besar. tatkala beberapa kali, pemerintah Amerika terjebak kepada satu kesalahan-kesalahan dalam membangun kebijakan. Dan ternyata, pada saat dia membiarkan negaranya itu wrong, dan tidak berbuat sesuatu, dia menjerumuskan negaranya dalam proses kehancuran. karena itu kemudian diralat oleh seorang senator yang namanya Carl Schuss, dia mengatakan, menambahkan, dari right or wrong is my country, if right, to be kept right. if wrong, to be set right. Nah, jadi di sini ada satu perkembangan yang menarik, bahwa kalau kita membiarkan negara kita terjurmus ke dalam satu kesalahan-kesalahan yang tidak, tidak bisa kita hindari dan terus berlanjut, hancurlah negeri ini. Karena itu muncul pendapat itu. Nah, saudara-saudara sekalian, sebenarnya tidak usah kita jauh-jauh nyari ke Amerika Serikat. di Indonesia kita juga menemukan satu pendapat semacam itu bahkan lebih lengkap menurut saya. Ya, ini pahlawan nasional kita yang kita sebut dengan Pangeran Sambernyowo. Kemudian dia berjuluk Mangkunogoro pertama. Ada falsafatnya yang luar biasa yang disebut dengan Tridharma. Ini bahasa Perancisnya ada. Rumongso Meluhandarbeni. harus merasa ikut memiliki negeri ini. Yang kedua, wajib hangrung kebi. Wajib untuk membelanya. Tanpa kita merasa memiliki, tidak mungkin kita membela negeri ini. Tapi yang hebat, yang ketiga, yang ketiga ini yang paling hebat. Mulat Sariro Hang Rasawani. Kita harus berani mengoreksi diri kita. apa yang telah kita berikan ke negeri ini dan mengoreksi negeri ini kalau tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, saudara-saudara sekalian dalam konteks itulah maka kuliah umum yang saya sampaikan kalau ya nanti saya mengkritisi terlalu keras itu bukan berarti saya benci pada seseorang atau tidak setuju ke pemerintahan ini tapi semata-mata kita memiliki satu naluri yang sama yang harus kita kembangkan bahwa kita tidak bisa membiarkan negeri ini terlalu jauh masuk ke jurang yang mendorong kita masuk ke satu kondisi yang akan menghancurkan diri kita sendiri. saya mulai mencoba untuk mengajak saudara-saudara sekalian masuk dalam kehidupan kita sehari-hari di Jakarta terutama. Bangun tidur kita tentu masuk kamar mandi kita cuci muka atau mandi yang rajin ya tentunya mandi sholat yang tidak terlalu rajin ya cuci muka saja tapi pasti pakai air nah ternyata air itu itu sekarang milik perusahaan Manila Water Company yang telah membeli saham dari Suez Environment dari PT PAM Lionize Jaya dari perusahaan Perancis 51% dijual ke Suez Environment dijual lagi ke Manila Manila Water Company sebagian milik Astratel jadi bukan milik pemerintah jadi kita mandi itu sebenarnya sudah bukan milik bangsa Indonesia habis mandi tentunya kita sarapan habis sarapan itu tentunya akan minum kita minumlah kita aqua aqua itu ternyata juga bukan lagi milik perusahaan Indonesia disini saya catat bahwa aqua itu sejak tahun 1998 sudah dimiliki oleh perusahaan asal Perancis grup Danone bacanya apa saya gak ngerti namanya Danone mungkin Danone mungkin ya memang juga tahu bahasa Perancis apa itu bacanya lalu biasa saya habis sarapan saya ke kantor naik mobil Alphard supaya teman-teman ikut banyak lah buatan Jepang di jalan ada yang nelfon saya saya nelfon ya siapa ini saya sudah ngambil nelfon saya Blackberry tapi tapi pulusannya mentari mentari ternyata kepemilikan sahamnya itu kitel Asia 65% pemerintah Republik Indonesia hanya 14% skagen dari Amerika Serikat 5,57% dan publik 15% itu yang terjadi ada internet kemudian saya ambil komputer saya Toshiba saya klik akunnya Yahoo bukan milik kita semua dalam perjalanan saya melihat ada Giant ada Carrefour bukan lagi milik kita lalu baca surat kabar nah ini lebih gawat lagi atau sebelumnya saya sampai di HI macet tanggal 25 macet total karena banyak panser-manser dari polisi dari primob dan sebagainya sudah mangkal di sana siap-siaga lalu dalam batin saya karena pernah punya pengalaman 98 ini keadaan tidak baik pada saat rakyat dan pemerintah saling berhadapan ini sudah menyalai kaedah satu negara sebab satu negara itu unsurnya adalah wilayah rakyat yang berdaulat pemerintah yang sah tiga unsurnya tidak boleh saling berhadapan sehingga tahun 98 dulu pada saat pemerintah dan rakyat berhadapan terus terang saya sendiri harus mengambil langkah yang sangat-sangat baik sangat terukur terencana agar tidak memanaskan suasana tatkala mereka berhadapan salah mengambil kebijakan maka kita seperti Mesir kita seperti Syria kita seperti Libya dan Alhamdulillah dengan pendekatan bahwa kedua ini harus dijaga maka dengan satu prinsip kompromis dialogis tiga hari sudah kita selesaikan saling berhadapan antara pemerintah dan rakyat sudah bisa dicairkan sehingga mereka bisa satu kembali tapi kemarin Mas Ugang itu saya khawatir kalau tidak 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 ada yang mengalah salah satunya bisa terjadi sesuatu seperti 98 dan kalau 98 terjadi di tahun ini sangat beda kondisinya sangat beda situasinya sangat beda prediksi saya kalau 98 terjadi kerusuhan masal di ibu kota maka daerah-daerah lain masih menunggu dengan sabar kapan Jakarta ini bisa tenang kembali tapi sekarang sudah ada yang menunggu begitu kita ada riot besar ada national disorder di Jakarta saya yakin saya yakin-yakinnya beberapa wilayah langsung mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka karena sudah ada yang menunggu itu yang pertama yang kedua dulu komando itu masih satu tangan menhan kampang itu masih megang komando TNI dan kepolisian sehingga mudah mengerahkan pasukan-pasukan untuk mengamankan situasi tapi sekarang tidak lagi satu tapi saling menyerang ini yang kita harus perhatikan lalu di tengah kegalauan itu kemacetan yang luar biasa weng-weng-weng-weng-weng-weng sirina kita harus minggir semua dalam kemacetan yang sudah padat harus minggir lagi ternyata pejabat negara lewat saya teringat cerita kakek saya waktu kecil leh dulu waktu kakek masih remaja seperti kamu kalau walondo lewat minggir kabeh semua minggir saya pikir ya walondo dulu sekarang kita sudah merdeka kenapa kita juga minggir kayak begini apakah walondo dengan pemerintah ini sama kan begitu ini satu hal yang terus ya satu dialog imajiner yang muncul di hati saya ini saya kembangkan gitu tapi itu yang terjadi lalu baca surat kabar 17 ninja yang tidak dikenal mendobrak lembaga pemasyarakatan membunuh 4 orang dan sampai sekarang tidak ketahuan siapa dia ini lebih dahsyat lagi dalam hati saya serahkan kepada saya satu hari saya bongkar ini bukan masalah bisa atau tidak bisa dibongkar mau atau tidak ya kan begitu ini masalah bukan masalah kesulitan bukan tingkat kesulitan masalah kemauan kadang-kadang hal yang mudah dipersulit di negeri ini untuk mendapatkan satu keuntungan-keuntungan tertentu yang tentunya tidak sehat dalam satu negara hukum seperti Indonesia baiklah saya kira saya akhiri cerita saya terlalu banyak cerita nanti sudah sekalian tentu banyak orang yang berpendapat bahwa kondisi saya katakan tadi perdagangan seperti itu saham-saham kita dibeli orang asing kemudian adanya satu arus arus informasi dari revolusi teknologi yang luar biasa bagian dari globalisasi saya kira sesuatu yang biasa-biasa saja bagi orang yang merasa dia warga dunia ya sebab perlu kita ketahui bahwa tidak semua pemuda kita saat ini merasa bahwa masih memiliki nasionalisme seperti para pendahulu yang lalu masih diantara mereka itu terjebak kepada merasa sebagai warga dunia sehingga dengan menyikapi atau karena menyikapi hal seperti tadi berkatakan itu biasa Pak Wiranto kita kan masuk globalisasi syarat dengan revolusi teknologi sehingga dengan free market dengan liberalisasi ekonomi itu hal yang biasa itu pemikiran dari orang yang merasa sebagai warga dunia namun kita-kita ini yang merasa masih memiliki secercah nasionalisme tentunya sangat prihatin ini fenomen ini bagaimana kalau semua sudah terjual habis lalu bagaimana yang tersisa apa untuk negeri ini apa yang nanti kita wariskan kepada anak cucu kita dan itu question mark yang perlu kita kita sikapi dengan sesuatu yang positif bagaimana kita bisa mencoba untuk mempertahankan apa yang sekarang masih kita miliki tentu menjadi kewajiban kita bersama tentunya kita harus prihatin tak kala kita tidak lagi menjadi tuan di negeri sendiri sebab kalau sungai sudah terjual habis kita akan menjadi budak ya dari bangsa-bangsa lain di bumi saudara-saudara sekalian saya sekarang masuk kepada masalah kedolatan negara secara singkat kedolatan negara itu adalah satu kekuasaan tertinggi dari satu negara untuk mengatur pemerintahannya mengatur rakyatnya tanpa campur tangan dari negara lain nah kedolatan negara itu macam-macam ada kedolatan negara di tangan perorangan dulu pernah ada raja kaisar dan sebagainya ada di tangan kelompok tapi juga ada di tangan rakyat nah kedolatan kita bagaimana saudara-saudara sekalian kedolatan kita di Indonesia ini sudah diatur dalam undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat 2 sudah jelas bahwa kedolatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar sudah jelas ini undang-undang dasar kita mengatakan seperti itu ya karena tidak mungkin rakyat secara kolektif menjalankan kedolatan itu berame-rame maka mereka menyalahkan kedolatan itu kepada suatu pemerintah negara yang mewakili kedolatan mereka itu nah kita tahu bahwa pemerintah negara atau lembaga negara itu kan kita menganut rias politika ya ada eksekutif ada legislatif dan judikatif nah sekarang kalau kita bicara lembaga negara siapa pelakunya maka pelaku lembaga negara itu adalah para warga negara Indonesia terpilih yang mendapat mandat rakyat untuk duduk di lembaga negara dan menjalankan kedolatan negara atau dengan satu kata dia adalah pemimpin-pemimpin rakyat karena dia mendapatkan mandat dari rakyat dengan demikian maka pemimpin adalah mewakili rakyat untuk menegakkan dan menjaga kedolatan itu nah kita lihat realitasnya bagaimana teman-teman sekalian banyak cerita banyak fakta banyak hal yang membuat kita sudah dapat membuat kesimpulan bahwa para pemimpin yang mendapat mandat rakyat itu ternyata kedodoran dalam menjalankan mandat dari rakyat itu banyak diantara mereka yang kemudian bermasalah dalam melaksanakan mandat rakyat itu kalau kita berbicara data dan fakta maka bisa saya sampaikan bahwa dari ini dieksekutif saja dari 33 gubernur 17 kena masalah KPK sebagian sudah masuk penjara dari 497 kabupaten kota 138 masuk penjara ini jumlah yang tidak kecil jumlah yang sudah dapat kita simpulkan bahwa ada masalah yang cukup serius yang ada pada para pemimpin penyelenggaran negara yang ada pada para pemimpin yang seharusnya menjaga kedolatan negara yang kedua mengapa kedodoran karena proses recruitment dan seleksinya bermasalah nah disini saya bisa nyambung ke Pak Mas Cikristiadi tadi bahwa ada problem yang sangat besar di wilayah politik kita teman-teman sekalian pada saat saya pertama kali masuk dunia politik saya minta saran kepada Pak Edi Sudrajat Almarhum waktu itu sebagai senior saya Pak Edi saya mau masuk konfenci Partai Golkar terus bagaimana untuk RS2 situ mau menang ya menang pertandingan konfensi Partai Golkar Golkar adalah pemenang pemilu kalau kita masuk konfensi dan menjadi pemenangnya tentu kita ada harapan untuk menang pemilihan presiden karena partenya partai paling besar dan partai paling kuat sebagai pemenang pemilu saat itu beliau ngambil nafas kemudian tanya kepada saya si itu sudah menjadi anggota BTN atau belum saya mikir saya BCA bukan BTN ya Pak saya BCA bukan BTN bukan itu beliau mengatakan BTN itu singkatan apa itu Pak sudah siap enggak saudara bohong tega dan nipu karena memang ya ada adigium di republik ini bahwa politik itu kotor Pak Mas Chris jadi sama kita mengatakan tadi bahwa ada satu pendapat publik yang saat ini sudah tidak terbantahkan politik adalah tempat yang kotor tapi anehnya kita setuju di politik lah kita mengkadir calon pemimpin bangsa ini satu hal yang sangat dilematis bahkan sangat antagonistis menurut saya di satu sisi kita ingin satu pemimpin yang yang berkarakter yang mempunyai satu kualitas yang luar biasa tapi di sisi lain kita biarkan monopoli partai politik untuk merekrut dan menyeleksi calon pemimpin kita ini sangat ironi nah kebetulan saya buat partai politik sehingga saya bisa merasakan bisa merasakan nafas keganjilan itu bisa kita rasakan bagaimana mungkin partai politik yang dengan tanda kutip masuk dalam lembah kekotoran tadi bisa menghasilkan output yang bersih yang berkualitas yang baik sudah sekalian saya kira ini perlu kita 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 sadari bahwa ini problem utama yang kita hadapi kalau ini belum kita selesaikan dari tahun ke tahun ada satu proses seleksi proses seleksi proses rekrutmen hasilnya akan sama saja tidak mungkin ya di outputnya kita kemudian melakukan satu satu terapi yang meyakinkan supaya mereka sembuh tidak mungkin ini kebiasaan kebiasaan yang terjadi di dunia politik ada adikium di sana bahwa di politik itu kan tidak ada kawan dan lawan yang abadi yang abadi itu kan kepentingan artinya kawan dan lawan itu sangat ya sifatnya sangat sementara tidak permanen nah bagaimana mungkin ini ini saya kira sesuatu yang sangat serius yang harus kita pikirkan bahwa harus kita ubah dulu pernyataan-pernyataan itu atau stigma itu ya bahwa politik itu bersih bahwa politik itu tidak kotor bahwa politik itu ya betul-betul membangun satu kemuliaan membangun kejujuran sehingga outputnya nanti sudah banyak pemimpin yang siap karena memiliki karakter yang terpuji sudah sekalian dalam teori kedokteran kita lihat bahwa sesuatu penyakit ya kita diagnosis dan saat-saat kita menemukan sumber penyakit itu maka dokter akan langsung orientasi terapinya ke penyakit itu ke tempat di mana yang sakit itulah sebenarnya Mas Sugeng konsep yang saya telah kembangkan bagaimana kita mengembangkan satu partai politik sebagai terapi dari kondisi seperti itu itulah mengapa kemudian saya membangun namanya Partai Hati Nurani Rakyat bukan hanya karena namanya saja tapi betul-betul saya ingin bahwa dengan terapi itu mudah-mudahan paling tidak bagian kecil dari wilayah politik ini bisa kita coba terapi dulu dan kita buktikan bagaimana dan Alhamdulillah setelah tujuh tahun saya merasa mendapatkan blessing dari Tuhan karena sekarang baik dari lembaga survei kemudian dari ICW dan dari SECAP segala Dipo Alam telah sama-sama menempatkan Partai Hanura adalah partai yang paling bersih menempatkan Hanura dari partai yang tidak ada satu pun yang terlibat korupsi saya juga sebenarnya terus terang ya merasa ini blessing mengapa karena tidak mudah mengendalikan mengawasi menjaga hampir seribu anggota legislatif di seluruh Indonesia untuk tidak terlibat hal yang berbawa korupsi tapi tahu bisa maka kalau dalam satu skop yang kecil kita bisa melakukan mengapa Indonesia tidak bisa pasti bisa memang tidak ada sesuatu yang mudah dicapai tapi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin untuk dicapai kalau kita seharus dan sungguh-sungguh dan kita sudah memulai dengan eksperimen dalam ya konteks keparteian dengan demikian maka tadi satu hal yang harus kita waspadai adalah bahwa selama kita belum mengubah ya bagaimana kondisi perpolitika nasional ya menjadi sesuatu yang kondusif untuk membangun melahirkan mendidik para pemimpin maka jangan harap kita akan menghasilkan pemimpin yang baik yang kedua hasil pengamatan saya setelah punya partai ini kan kita banyak bergaul dengan para para calon kandidat kepala daerah di pilkada-pilkada itu kita juga mengamati jangan sampai nanti partai hanura memilih yang salah tapi ternyata tidak mudah tidak mudah bahkan sangat sulit untuk mana memilih pemimpin rakyat yang sejati mana pemimpin rakyat yang sudah bermetamorpose menjadi pembesar dan penguasa ini problem besar ada beda yang sangat signifikan dari kedua hal tersebut sebenarnya di alam kemerdekaan ini yang kita harapkan pemimpin rakyat yang sejati karena kalau kita menengok sejarah masa lalu pembesar dan penguasa itu produk penjajahan Belanda dulu namanya pangreh projo pangreh praja karena Belanda menjajah Indonesia untuk mengendalikan daerah jajahan tidak mungkin dia hanya merekrut orang-orang Belanda merekrutlah orang-orang pribumi yang diberi kekuasaan untuk ikut Belanda mengendalikan Republik ini sebagai daerah jajahan maka dia disebut dengan pangreh praja dia melakukan penguasaan terhadap daerah nah setelah kemerdekaan berubah konsep itu berubah berubah total karena justru para pemimpin ini dipilih rakyat mengemban amanat rakyat menjalankan apa yang diharapkan oleh rakyat pesan-pesan rakyat maka dikatakan disana pamong praja nah harusnya sudah benar sekali ini konsep itu sudah benar hanya sayangnya mungkin karena masalah historis masalah culture yang belum selamanya bersih si pemimpin rakyat zaman sekarang ini dengan mudah bermetamorbose dari pamong praja menjadi pangreh praja atau dengan kata-kata yang sangat sederhana dari pemimpin kemudian berubah menjadi pembesar atau penguasa ini yang sebenarnya menimbulkan problem yang sangat serius di negeri ini karena apa perilakunya mari kita lihat saya mencoba untuk masuk dalam perbedaan perbedaan yang nanti akan kita bisa yakini bahwa ini menyebabkan kondisi negeri ini menjadi kacau karena kalau pemimpin itu kan someone serves the people tetapi kalau pembesar kan the people serve him beda sekali banyak lagi kriteria itu misalnya saja pemimpin dia merasa bahwa jabatan itu sebagai amanat maka dia mengabdi rakyat dan bertanggung jawab kepada Tuhan yang menguasa kalau pembesar itu jabatan sebagai instrumen untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya kalau pemimpin tidak suka formalitas biasanya nah kita ditunjukkan kenapa kemarin Pak Foke kalah sama Jokowi karena memang ini satu pertunjukan yang sangat jelas bahwa yang satu ini memang rada-rada ciri-ciri pembesar dan penguasa yang satu ciri-ciri pemimpin rakyat makanya kemudian bisa sedemikian cepat mendapatkan populeritas dan simpanti rakyat jadi kalau pembesar itu biasanya suka formalitas lalu kalau pemimpin jabatan sebagai instrumen untuk pengabdian kalau pembesar itu menjadi bagian atau karena peluang untuk dieksploitasi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya terutama finansial dan pengaruh kalau pemimpin orientasinya pembaruan kalau pembesar biasanya statusku kalau kita baca bukunya Renal Kassali dalam crack zone itu sudah jelas sekali bahwa kalau pemimpin itu memang ingin supaya ada perubahan sebagai cracker sebagai pendobrak dari comfort zone dari kondisi yang ya sangat sangat stabil tapi sebenarnya artificial stabil tapi semu pemimpin tahu itu dan dia ingin dobrak supaya berubah itu mendapat peluang untuk bisa lebih maju tapi kalau pembesar atau tipe penguasa dia ingin oke safety player tenang-tenang aja tidak ada keputusan-keputusan mengambil risiko besar yang penting jalan sampai-sampai ada hal yang sangat serius pun keputusan tidak pernah ada ini 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 pembesar ya ya lalu pemimpin kalau terima kritikan seneng ya sebagai masukan yang sangat baik ya untuk dia bisa maju bisa tahu apa yang hal-hal yang dianggap salah dan dikoreksi tapi jangan coba-coba kalau orang sudah berminna perusahaan jadi pembesar penguasa dikritik marah pasti marah udah tahu saya kan begitu biasanya ya bukan saya saya mencontohkan itu baru ngomong satu patah-kata udah udah tahu akhirnya terjadi apa dia membangun the power distance ada satu keberjarakan antara pemimpin dengan pembantu-pembantunya sehingga dia membangun satu ABS lingkungan ABS asal Bapak Senang dia hanya menerima laporan yang positif laporan yang menyenangkan sehingga tidak pernah tahu masalah apa yang berkembang di daerahnya tidak pernah tahu masalah apa yang berkembang di masyarakatnya bagaimana mungkin dia membuat solusi kalau tidak tahu masalah saya menengarai bahwa hal ini banyak terjadi di Indonesia di pusat maupun di daerah para pengamat lebih piawe lebih tahu daripada pembesar solusi para pengamat lebih hebat daripada pembesar hanya pengamat tidak punya otoritas sayangnya pembesar punya otoritas tidak tahu masalah ini sesuatu yang menyedihkan nah pemimpin jarang lupa akan janjinya karena janji itu ibarat api ya sabdu pandi toratu ketan kenowolah wali maksudkan yang tahu ini bagaimana seorang sabdanya pemimpin itu tidak boleh bolak-balik kalau bolak-balik membakar dirinya sendiri tapi kalau penguasa pembesar sering lupa akan janjinya ya jadi enak saja dia janji lupa ya gak apa-apa nah ini saya kira menjadi problem yang sangat serius sehingga masalah kedolatan kita sebenarnya apa kedolatan kita ini permasalahannya bukan ya terlalu rumit enggak kedolatan negara kita ada di tangan para pemimpin yang sudah berubah menjadi penguasa dan pembesar berbahaya sekali berbahaya sekali lalu seharusnya bagaimana ini tidak mudah tentunya karena kita harus mengubah satu sistem yang merupakan prinsip-prinsip dari satu kehidupan politik yang sekarang sudah kita jalani bertahun-tahun tapi paling tidak harus kita sadarkan bahwa nanti bagaimana jabaran lebih jauh lagi paling tidak sudah ada satu kehendak untuk melakukan satu perbaikan proses rekrutmen dan proses seleksi di republik ini yang mampu melahirkan pemimpin yang hebat teman-teman sekalian hebat memang harus tapi hebat disini saya mencoba untuk merupakan singkatan dari syarat-syarat calon pemimpin yang benar hanya dia mesti yang humanis pemimpin yang humanis itu dia merasa bahwa apa yang didapat adalah amanat dari Tuhan yang makuasa maka dia sangat sadar hubungan vertikal dan hubungan horizontal dia sadar menempatkan bagaimana si rakyat ini yang nanti akan diatur hidupnya oleh sang pemimpin dia sadar bertanggung jawab pemimpin sangat besar sekali terhadap kehidupan rakyat maka dia akan sangat berorientasi kepada kepentingan rakyatnya bukan dirinya humanis tapi juga dia harus edukatif nah ini ini penting ini hari ini saya dilapori ketua fraksi saya bahwa sedang melaksanakan pembicaraan mengenai undang-undang kepresidenan saya sudah pesan kepada teman-teman di DPR tolonglah kualitas intelektual dari calon presiden itu jadikan salah satu persaratan sebab kita sedang melakukan satu competition kompetisi dengan negara-negara lain dan mereka sudah mampu memilih orang-orang terbaik terdidik dan permental yang luar biasa untuk negaranya kita jangan sampai tidak paling tidak memiliki experience memiliki knowledge memiliki behavior yang bagus dan memiliki the spiritual cushion nah tapi jabarannya nanti dalam kriteria calon presiden harus jelas disana beberapa tahun lalu saya pernah mengikuti perdebatan mengenai kualitas intelektual ini maka akhirnya setelah melalui perdebatan yang sangat alot maka sang calon presiden cukup berijasa SMA saya diskusikan dengan teman-teman sekalian eh saudara-saudara sekalian apa yang kamu tangkap dari kemampuan seseorang yang lulus SMA tidak tidak bisa menjawab mereka mengatakan bahwa ya SMA tapi ada pengalaman otodidak yang barangkali bisa membuat dia hebat saya dalam hati berpikir zaman dulu sekarang tidak bisa kualitas intelektual seseorang hanya dapat dilihat dari bagaimana dia terdidik atau tidak dan buktinya adalah dia belajar atau tidak dan bukti yang lebih empirik dia punya ijazah atau tidak nah ini kan melihatnya sopili tapi memang akan menentukan sebab seseorang yang tidak terdidik dalam kompetisi global dalam melihat bagaimana kondisi global yang begitu dinamis begitu cepat berubah tidak akan mungkin bisa menangkap problem tidak akan mungkin bisa mengkristalkan permasalahan dan tak kala tidak bisa menangkap problema-problema itu tidak mungkin kemudian menghasilkan solusi dalam otaknya dan kalau tidak ada solusi di otaknya dia hanya sebagai pajangan saya sering katakan sama dengan kerbo kasih kalung RI1 sana kemari sama aja tapi itu sangat disayangkan untuk negeri yang sekarang ini sudah begitu banyak orang-orang terdidik kan begitu teman-teman sekalian ini yang sedang berlangsung ya oleh karena itu kembali tadi edukatif agar tahu permasalahan dan tahu solusi hebat B-nya berani banyak orang yang tahu solusi karena tahu permasalahan tapi tatkala dia harus mengeksekusi solusi itu mulailah ada keraguan nanti bagaimana ini nanti banyak orang tidak senang sama saya banyak pemimpin yang punya punya satu satu prinsip bahwa dia harus menyenangkan semua orang nah ini ini fatal teman-teman sekalian seorang pemimpin yang menyenangkan semua orang jangan jadi pemimpin jadi pelawak itu lebih lebih tepat ya betul kalau prinsipnya menyenangkan sama orang pemimpin itu begitu membuat keputusan sudah membangun musuh membuat keputusan sudah membangun orang tidak senang sama dia dan ini harus diambil dari sekolah pemimpin nah oleh karena itu kembali tadi mudah-mudahan saya sudah mengikuti dua kali pemilihan presiden dan wakil presiden dari sekotes mudah-mudahan sekotes itu beneran itu aja jangan cuma performa aja simpen lagi nanti akhirnya gak ada gunanya sebab sekotes itulah yang bisa secara dalam mengetahui bagaimana karakter seseorang dengan cara-cara yang sangat sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kita khawatir nanti dalam seleksi itu tiba-tiba saja muncul satu pemimpin yang sebenarnya secara psikologis tidak bisa kita bertanggungjawabkan bagaimana karakternya dan ini kita terjebak lagi sekali lagi terjebak dalam satu jebakan kemimpinan yang tidak berorientasi kepada misi-misi kerayatan yang diimbannya yang hebat B nya sudah A amanah kesadaran akan mandat rakyat sehingga orientasi sepenuhnya terhadap kepentingan rakyat orang amanah itu kan ya orang yang merasa dirinya hanya instrumen dari satu konsep ketuhanan untuk kemudian mengabdikan diri sepenuhnya kepada si rakyatnya itu orang amanah itu sudah pandai menggunakan hati nuraninya yang paling dalam sebab hati nuraninya itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian adalah sesuatu yang memang abstrak tidak terjama tidak terlihat tidak teraba tapi ada di kedalaman setiap manusia ada dan itu pemberian Tuhan banyak manusia yang tidak memanfaatkan hati nuraninya tidak pernah konsultasi kepada hati nuraninya tidak pernah melakukan konfirmasi kepada hati nuraninya dia akan terjebak kepada keinginan-keinginan otak semata-mata yang hanya berorientasi kepada keuntungan-keuntungan pribadi tapi seseorang yang proses otak yang sudah cerdas yang pandai tadi begitu membuat alternatif keputusan maka harus konsumasi dulu ke hati nuraninya apakah keputusan itu baik atau buruk melanggar hukumkah merugikan rakyatkah melanggar adat istiadatkah nah disana ada jawabannya saya yakin kalau saudara Nazarudin itu waktu itu belajar sama saya sebentar aja pakai hati nuranimu gak jadi dihukum dia pasti iya pak sebab pada saat pada saat ada 45% ya bisa diambil projek negara itu otak seneng ini gampang nih 45% ini ini nganggur nih gak ada yang tahu nih lah gak sempat tanya hati nurannya langsung dilaksanakan dieksekusi ceroboh kan tapi coba tanya dulu hati nurannya bener gak ya ini saya ambil gimana nih pasti kalau tanyanya bener-bener disana eh jangan itu duitnya negara kamu tilep bagaimana kecuali kamu nanti masuk masuk penjara juga itu merugikan rakyat pasti tidak jadi nah itulah barangkali ya proses yang sudah dilaksanakan oleh para anggota partai Hanura mudah-mudahan ya sehingga mereka tidak terlibat korupsi sampai sekarang ini karena mereka sudah mulai belajar menggunakan hati nurannya sehingga amanah yang begitu yang terakhir tegas ya ini tidak mudah ya kriteria tegas ini tidak mudah ya sebab persyaratannya cukup banyak kecuali lewat hasil psikotest memang seseorang tegas atau tidak itu memang sudah dari sononya karena merupakan bagian dari karakter yang sudah melekat pada dirinya tapi di kondisi lingkungannya kondisi pribadinya sangat berpengaruh seorang tegas seorang menjadi tegas itu berhimpitan dengan orang itu bersih orang yang tidak bersih tidak mungkin bisa tegas nenek saya pernah memberikan nasihat leh kalau mau nyapu kalau mau membersihkan sesuatu pakai sapu yang bersih jangan pakai sapu yang kotor tidak mungkin bersih maka harus ada kerelaan sang pemimpin untuk membersihkan dirinya terlebih dahulu membersihkan lingkungannya keluarganya untuk dia bisa tegas menindak siapapun yang melanggar hukum nah inilah ya yang kita sebut tadi bahwa proses rekrutmen dan seleksi pemimpin lewat partai politik harus mampu melahirkan pemimpin hebat dengan segala dari yang saya uraikan tadi lalu apa yang harus kita lakukan tentunya ini pendapat saya yang perlu dikaji oleh terutama para pengamat para ahli Pak Sambasi Mas Chris ya ini saya kira ini hanya satu sharing dari saya untuk kemudian menjadi satu bahan yang kalau benar ya Alhamdulillah kalau tidak ya saya minta dikoreksi ya karena saya bukan pembesar atau penguasa ya masih belajar jadi pemimpin sekarang jadi pemimpin partai ini yang pertama kita mesti memperbaiki undang-undang partai politik ya kita ubah lagi undang-undang partai politik agar proses rekrutmen bisa lebih ketat dan berkualitas tanpa diubah nggak bisa ya setelah diubah pun juga nanti harus ya kita adakan satu bagaimana pengujian-pengujian dan bagaimana mengawal itu menjadi sesuatu yang positif yang kedua kita perbaiki undang-undang pemilu ya untuk mencegah jual-beli suara dan dukung-mendukung pencalonan ya dengan cara-cara ya membayar yang ketiga yang ini saya kira sangat-sangat penting ya sebaiknya ada satu larangan dalam bentuk apa nanti pejabat eksekutif menjadi pengurus partai politik untuk mencegah loyalitas ganda ini pernah dijalankan Pak Mas Bugeng itu justru di masa lalu ada satu edaran bukan larangan itu bukan satu edaran satu impress ya yang meminta supaya presiden wakil presiden para menteri tidak terlibat sebagai pengurus partai politik sehingga tidak menjadi instrumen partai politik untuk mendapatkan sumber daya politik sumber daya finansial yang pasti larinya kepada penyalahgunaan kewenangan dan itu sudah terbukti masalahnya saat ini sudah terbukti tapi tidak pernah ada tindakan kita untuk mencegah itu itu hebatnya itu sudah terbukti begitu banyak yang menyalahgunakan kewenangan untuk ya atau digunakan sebagai instrumen partai politik tapi tidak ada wisaha untuk mengubah peraturan-peraturan perundangan yang menyangkut partai politik dan para birokrat ini yang keempat kita membangunkan kekuatan hati nurani sebagai kompas kebenaran sebagai sumber kejujuran penjaga akhlak dan moral para pemimpin harus tanpa itu sulit kita bisa melakukan satu perbaikan yang berikutnya yang kelima perlu sanksi yang sangat berat dan tidak bisa ditawar-tawar lagi dan yang terakhir ini memang kita perhatikan saat ini melihat bahwa law enforcement kita lemah proses peradilan kita juga sudah terkontaminasi dengan satu jual beli kebenaran kebenaran sudah dapat dibeli kesalahan bisa ditutup dengan satu yang kita sebut dengan mafia peradilan dan ini sangat berbahaya karena sanksi atau punishment itu memang harus ada di negeri manapun makin kuat punishment itu makin kuat pula law enforcement kita makin kuat law enforcement maka makin kuat kita untuk mencegah langkah-langkah atau mencegah tindakan-tindakan yang mengekibatkan kerugian negara kita Bapak Ibu sekalian yang saya hormati sebagai ilustrasi seberapa besar sebenarnya uang negara kita yang ya hangus ya yang menguap karena korupsi yang sudah dilakukan sedemikian hebatnya saya mencoba untuk meramu beberapa ngamat rata-rata sekitar 30% masuk 30% dari anggaran pembelanjaan negara ini ini habis menguap karena KKN tadi kalau saat ini belanjaan negara kita kira-kira 1600 triliun maka kira-kira yang menguap yang ditilep itu sekitar 500 triliun kalau rumah murah untuk rakyat itu 50 juta sudah bisa maka setahun kita bisa membangun 10 juta rumah murah kalau jalan tol Jawa-Bali saya baca rencananya itu 89 triliun maka dengan uang yang satu tahun ditilep itu kita sudah bisa membangun jalan tol Sumatera-Jawa-Bali NTT-NTP Sulawesi kalau real kereta api sekilo 10 miliar maka setahun kita bisa membangun real kereta api 50 ribu kilometer luar biasa karena itu kembali tadi bahwa problem-problem utama di negeri ini bukan problem parsial memang itu ada tapi ada hulu yang menyebabkan problem itu muncul dan sulit sekali diselesaikan jadi problem bagaimana kita melahirkan para pemimpin-pemimpin yang berkualitas pemimpin yang hebat tadi oleh karena itu orientasi ke depan yang perlu kita bersama-sama untuk mencermati termasuk saya orientasi saya saya akan perbaiki leadership di Indonesia terlebih dahulu kita akan bongkar semua konsep-konsep leadership yang tidak sesuai dan kita bangun satu konsep yang mengarah kepada pemimpin sejati yang tidak pernah bermetamorpose menjadi penguasa dan pembesar terima kasih mudah-mudahan ada manfaatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati